Hai Anyong, Jajuan Cinggu, kita jalan-jajuan makan lagi yuk. Aku posisinya ada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Jalan Abdullah Safaii, ini terusannya yang kongkas itu, ada salah satu street food, kaki lima, tapi dia sudah berjualan selama kurang lebih 6 tahun, survive selama pandemi, dan dia bilang selama pandemi justru penghasilannya lebih besar daripada sekarang. Ini namanya Somai Bandung Dua Putra. Bismillahirrahmanirrahim. There are the things I want to know. Tadi ngabrol langsung sama ownernya, sama yang punya namanya Paujang. Kalau ada di kerja, 5 tahun, oh, bawahnya kira-kira. Oh, gitu? Biasanya bawa beberapa porsi? Makasih. Kalau ada Gintal. Oh, sama Gintal. Liburan gini berapa? Apalagi 60 kilohan. 60 kilohan? Oh, malah kalau libur, bukan rame kalau ribur. Kalau ribur, ini seperti kalau nggak ada yang kerja. Oh, ini kalau orang kerja ya? Ini ya? Eh, maaf, Udangan Pak Coba? Yang punya? Kaujang. Udah berapa lama, Pak, jualan? Udah lama, disini udah hampir 6 tahun. Udah 6 tahun? Masya Allah, hebat-hebat. Berarti pas pandemi juga jualan, Pak? Oh, pandemi malah lumayan. Lagi pandemi malah lumayan. Oh, ya? Malah-lamanya? Oh, Masya Allah. Hebat-hebat. Orang yang bisa survive pada saat pandemi itu luar biasa, Pak. Buat saya hebat banget. Karena orang banyak yang terpuruk, kan, disitu, kan? Banyak yang usahanya, Pak, yang ini. Alhamdulillah, waktu pandemi gitu, nggak iya, merah rame-rame. Tapi jual di Ojo juga nggak sih? Sudah, saya nggak main Ojo. Tapi banyak yang ini, ya, di PAWA. Oh, PAWA aja. PAWA itu habis itu dikirim pakai ojek sendiri. Ini pakai Gojek itu bisa? Gojek bisa. Oh, Gojek bisa. Tapi nggak ada di Ojo, nggak ada. Di Gokut gitu, nggak ada. Oke, oke. Aku mau ngicipin dulu ya, Pak. Makan ya. Terima kasih, Pak. Satu porsinya bisa minta 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu. Nah, ini paket komplit. Komplit, komplit, komplit semuanya. Pak, kayak gitu bilang paket komplit. Minta semuanya dipakai itu harganya 25 ribu. Cuma yang kelihatan banget tadi ada kol, pare, somai, tahu. Kelar. Oh, ini ada kentang. Nanti kita bedah lagi ya. Di dalamnya ada aban aja. Terus ada di siar yang bumbu kacang, sambal saus gitu. Oh, tapi emang ada cabainya juga nih. Ada cabai. Ada cabai yang pakai cabai. Ya, apa sih? Cabai rawit yang giling itu. Terus ada saus sambalnya. Ada. Nah, yang unik adalah dia pakai berambang goreng di atasnya. Karena biasanya kalau somai itu, somai Bandung gitu-gitu tuh, dia nggak pernah pakai ada ditaburin berambang goreng di atasnya. Jadi dia tuh uniknya di situ. Biasanya kan cuma bumbu kacang, kecap, sambal. Udah. Nah, ini tuh dia pakai yang ini. Dan tadi aku lihat pakai jeruk limo. Diiris, terus langsung udah dikecerutin di sininya. Jadi dia pasti seger karena ada jeruk limonya. Dia jualan, kan pakai motor. Terus dia mangkal ada di depannya salah satu bengkel gitu. Nah, bengkelnya itu tutup jam setengah lima. Jadi begitu bengkel tutup setengah lima, dia gelar tulapaknya. Ada jualan di sini. Pokoknya di depan salah satu bengkel, itu ada kelihatan kok ada dia pasang sanduk banner gitu. Itu ada tulisannya, Somai, Bandung, Dua Putra. Kita cobain ya, kita bedah satu-satu. Ini ada Somai. Hampir aja kok. Ini Somai ini udah diparuh dua. Ini pare. Ini kol. Ini kentang. Ini telur, bus. Terus, terus ini, oh ini tahu. Tahu putih. Dia modelnya tahu putih yang diisi ada. Ini adonan Somainya nih. Ada tahu putih, ada Somainya. Terus, kentang lagi. Somai, udah. Atau dah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal. Ciwi. Kenyalnya enak. Bukan kenyal yang kebanyakan kanji, yang lain-lain keras gitu, enggak. Tapi ciwinya, yang enak deh. Ciwinya itu tuh gitu. Kenyalnya enak. Gurih. Pumu kacangnya gurih. Terus udah gitu lucu. Dengan adanya si berambang gorengnya itu menambah gurih banget. Aku, kebanyakannya aku belum pernah makan. Somai ada berambang gorengnya kayak gini nih. Seru-seru. Jadi rasanya tuh unik gitu. Pare, kita coba parenya. Pait enggak ya? Semua orang yang... Aung. Masta. Parenya enak. Sedikit rasa pare, tapi enggak dominan. Jadi parenya tuh enggak pait ya kayak... Wah, ngolahnya hebat nih. Masta. Saya suka parenya. Kol, 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 kol. Eh, ini yang pernah sambal nih yang bagian sini nih. Mudah-mudahan enggak kepadakan senyawanya. Aung. Sekolah negara banget. Masih kretus-kretus gitu di sumpah. Tahu. Aung. Lama-lama saya segede ya. Anak. Tahunya aku suka. Semuanya aku suka. Aung. Tanya ya. Senyawar hem. Aung. Aku mau minta nambah bumbu dulu ya. Kayaknya bumbunya keseret nih. Aung. Tunggu. Aung. Sekarang ini bumbu disomein. Jadi banyakan bumbunya daripada sumpahnya. Ini tadi yang nambah bumbu. Dikasih dua centong. Dikasih tambahin kecap. Tambahin sambel. Sambelnya aku minta sambel yang cabai aja daripada sambel saus. Cuwayo, cuwayo, cuwayo. Nomu masta. Aung. Masta. Cuwayo. Parenya tuh pahitnya manusiawi banget. Jadi pare itu kalau gak pinter ngolah. Kadang-kadang tuh bikin pahit aja jadi dominan banget gitu loh. Nah, dia pare itu biasanya kalau di tukang somay yang lain tuh biasanya suka. Kadang-kadang ada pare yang ada isinya. Isi adonan somaynya. Nah, ini kayaknya sih gak ada kosongan. Si, isinya biji. Isinya biji. Dia gak ada adonannya. Tapi dia gak pahit. Ini pahit. Emang ada pahitnya. Masih ada pahitnya pare. Emangnya manusiawi. Maksudnya pahitnya tuh. Pahitnya tuh masih. Apa ya. Acceptable di mulut gitu. Maksudnya bukan yang dominan pahit banget gitu. Enggak. Tapi enak. Jadi maksudnya kayak ada aroma parenya. Tapi gak dominan pahit. Jadi. Enak lah. Enak-enak. Pokoknya enak deh. Aung. Kentangnya tuh padat tapi empuk. Kenapa nih? Kok-kok. Aku cari somay. Ini kentangnya mau aku makan pakai somaynya. Aung. Masta. Ya. Masta. Tapi ikutin jajaman ya. Tapi ikutin kemana kita jalan. Jajan makan. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like. Jangan lupa di share. Oke. Mau lanjut makan dulu. Aung. Sya. Kalau mau order. Bisa lewat WA. Jadi bisa di go shop. Atau misalnya. Order dulu via WA. Abis itu dikirim. Pakai delivery atau yang express gitu. Itu bisa sama dia. Nanti kita campemin juga deh nomor WA-nya. Nanti aku ini. Itunya. Keterangannya di situ. Oke. Aku mau ngabisin dulu. Mau bayar. Tapi ngomri. Lihat deh. Rumunannya kayak gini. Rame banget. Sampai kebelakang tuh. Ngantri. Yang mau pesen. Kita udah selesai makan. Mereka baru mau ngantri. Atau masih kebajian apa enggak tuh. Baru dibuka lagi. Buntelannya yang berikutnya. Masya Allah. Laris manis. Bapak mau bayar. Oh. Bisa pakai itu. Curies. Mesti bisa pakai Curies. Bapak mau Curies. Mampu penai aja. Oh bebas. Ini ya Pak. Iya. Aku tadi komplit beneran 25 ya. Bapak udah ya. Sip. Sukses sih Pak. Eh mau dipoto. Eh 25.1 kan. Hah? 25.000 udah masuk ya. Oke. Sip. Makasih Pak. Sukses. I never really know what's going on. I never really know what's going on.